jadi kan general signal transduction pathway for auxin and gabrieline maksudnya tuh jadi tuh jawabannya tuh pathway auxin sama gabrieline tuh signal track induksinya hampir sama hampir similar gitu jadi jadi gue jelasin cara signal transductionnya mereka aja deh jadi kan ini kan kalo ini kan udah repressor transcription fax sama dna kan nah dia tuh sebagai repressor bukan sebagai inisiator jadi dia itu yang nahan dna ini dari di transkrip nah ini misalnya kalo udah gabrieline atau auxin jadi mereka kayak sama gitu dan ini reseptornya yang nempel di membran mungkin maksudnya gak nempel di membran ya tapi maksudnya dia masuk ke nukleusnya terus nih reseptornya itu bakal hinggap di repressornya ini terus ada bindingnya itu nge-stimulate addition ubiquitin tapi gak terlalu jelas juga kenapa tapi yang jelas mereka nge-observe kalo ada binding ubiquitin nah terus repressornya di ilangin deh ini proteosom itu kayak ngancurin repressornya nih jadi ini terus terlih kalo udah ngadai repressornya maksudnya ininya bisa transkrip terus terbala kalo ada cell growth udah gitu doang makanya kalo semakin banyak auxin atau semakin banyak kiberilin terus cell growthnya mungkin banyak eh bukan cell growth dimana rasanya kayak efeknya makin banyak soalnya semakin gitu deh di bagian berapa cell doang ini kan kayak satu cell doang karena nukleus ini satu cell nih jadi di cell lain semuanya itu punya ini repressornya ini buat nahan script eh nahan ekspresi beberapa some yang udah gitu lah jadi ini teman-set aja ya 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 Terima kasih.